Produksi kebutuhan pupuk sendiri Desa Tepak Yang Kecamatan Adimulyo Kebumen mencanangkan desa berdaulat pangan dengan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dalam mencukupi bahan pembuatan pupuk organik granul atau POG. Cananggan menjadi desa berdaulat pangan, seiring langkanya pupuk bersubsidi pemerintah Desa Tepak Yang Kecamatan Adimulyo Kebumen mendorong warga petaninya untuk membuat pupuk organik sendiri dengan mengandalkan sumber daya alam sekitarnya. Sebelumnya sejak bulan April lalu sudah dibentuk kelompok untuk melakukan uji coba dengan menggunakan peralatan sederhana dan kemudian kembali dilanjutkan untuk produksi dengan skala yang lebih besar. Produk organik granul atau POG tersebut juga sudah diaplikasikan ke berbagai tanaman dan hasilnya cukup baik. Studio selaku ketua tim produksi POG menjelaskan untuk bahan baku pembuatan POG didapatkan di lingkungan desa sekitar di antaranya kotoran sapi, pelepah pisang, jerami, dolomit, kokopit, arang sekam, tanah merah serta pupuk organik cair atau POC buatan sendiri. Menurutnya dalam sehari bersama 11 anggotanya, Mampu memproduksi 10 meter kubik bahan untuk pupuk yang difermentasikan selama 21 hari. Setelah itu baru bisa diolah menjadi pupuk granul. Dari awal yang pertama itu yang bahan dasarnya khususnya itu telpong sapi, terus di campurannya itu gedebuk pisang di cacah lah, terus jerami yang sudah busuk. Atrementasi itu dalam waktu 21 hari, itu nanti dibuka, terus kena angin kan agak kering, baru dicoper. Setelah dicoper itu istilahnya kan tujuannya biar teraduk merata gitu kan. Kalau habis itu nanti baru proses pakai mesin untuk bikin pupuk granul lah, bisa bikin bulat-bulat lah. Dari 10 kubik itu dikalkulasi kira-kira lah, kurang lebih itu bisa jadi 10 ton pupuk. Sementara itu Kepala Desa Tepak Yang Arbani mengatakan adanya kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan oleh para petani. Pemerintah desa setempat mengajak petani untuk berdaulat pangan, yang nantinya bisa membuat benih sendiri dan pupuk sendiri. Dan awal mula kita bikin pupuk organik itu. Yang pertama itu warga masyarakat kami itu agak susah sari pupuk baik itu yang bersubsidi maupun yang bukan subsidi. Jadi kami timbul pemikiran untuk bagaimana caranya kita bisa bikin pupuk sendiri. Tuh saat ini kita bikin 4 jenis dari pupuk itu tadi. Dan satunya lagi pupuk kair. Jadi semuanya 5 jenis dari data kami. Kita masih terkendala oleh alat-alat. Jadi kita bikin produksi pupuk ini aja. Kita pakai mesin molen yang tergunaannya. Bukan buat kayak gini, tapi kita berupaya bagaimana caranya kita bisa bikin pupuk. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya ayo gini. Kemarin pas kita mau musim tanam kan kalau petani itu bikin benih. Jadi rata-rata pakai, kemarin alhamdulillah pakai pupuk ini dan hasilnya pun lumayan bagus. Kita nyabutnya pun lebih mudah. Itu bisa untuk semua tanaman. Jadi bisa untuk padi, terus sayur mayur, semua bisa. Buat batang lap, batang pisang, semuanya bisa. Meski demikian, dirinya berharap cita-cita desa Tepak Yang untuk bisa berdaulat pangan segera tercapai. Dan hasil produksi pupuk saat ini bisa digunakan untuk musim tanam yang akan datang. Dari Kumpumen Pariyanto, Bonjemaas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!